Keberadaan sungai di Jakarta menyimpan banyak kisah yang unik dan layak untuk dijelajahi. Di Megapolitan ini kita bisa temukan sungai yang bersih laiknya di Korea, hingga penarik perahu di Kali Ciliwung, bahkan sekolah alam di tepian Ciliwung. Ikuti penjelajahan kerespondensi NN Indonesia, Yudi Yudawan kali ini. Pada nyangka ada di mana nih, ternyata ini ada di Kali Besar, Jakarta Barat tepatnya. Tapi sekarang nggak bau sama sekali, bersih banget, bagus banget, tamannya juga. Indah banget. Lagi pula kalau ke sini, daripada ke mall, mendingan ke sini. Gimana? Dan kalian bisa, nih asik nih ya, tempatnya daripada ke mall, mendingan kalau saya mah mendingan selfie-selfie aja kayak gini tuh. Salah satu keunggulan dari Kali Besar saat ini, ya ini nih. Jalanan gede, pedisodannya enak, orang bisa selfie, dan di tengah situ tuh ada kayak derma, nggak bisa dilalui. Tapi saya kira masih tutup. Tapi penasaran nih, si Bami baca apa sih? B, lagi baca apaan deh? Kota wajah lo! Nah, wajah ibu kota tidak selamanya gemerlat, tidak selamanya gedung-gedung bertingkat, tapi juga warga kampung-pulau, di mana ada 3.000 kakak nih. Warga nih, warga nih pada main catur, Pak, main catur kenapa nggak ada kopinya sih, Pak? Sembi banget. Nih, keberagaman kayak gini yang menarik, yang masih bisa dirasakan di kampung-pulau. Sekarang nih, naik nih namanya eretan. Eretan, nakodanya, pazis. Bayangin aja dari tahun 87, udah bawa penumpang dari kampung-pulau, kerjati negara, bolak-balik setiap hari, satu orang 2.000. Tapi, dari kerja kerasnya, dia bisa nyekolahin anak-anaknya. Nah, salah satunya dulus kuliah, bayangin coba. Jangan dipandang sepelek, kerjaan kayak gini, selama niat, semangat, dan dedikasi. Jadi, kalau dibilang, Kali Ciliwung ini cuma gudang banjir, polusi, salah. Nah, pazis sih, Pak, ya. Bisa banyak rezeki itu dari kampung-pulau maupun juga dari Kali Ciliwung. Nah, kalau ke Depok, kita ketemu dengan komunitas. Komunitas Ciliwung Depok. Di sini adalah komunitas yang berdiri sejak 10 tahun lalu, di mana anak-anak muda peduli pada lingkungan. Kita bisa temuin anak-anak usia dini, belajar penyusuran sungai, melihat ekosistem sungai seperti apa, berinteraksi dengan alam. Bahkan mereka juga ikut memunguti sampah yang biasa dibuang orang ke sungai. Aduh, perlu diingat, Kali Ciliwung itu bukan tempat sampah raksasa. Tadi kalian ngapain aja? Ngambilin sampah, ya? Ngambilin sampah, penyusuran. Tadi ketemu apa di Kali Ciliwung? Banyak sampah. Sampah? Banyak nggak sampah, ya? Banyak. Tapi di sini kok ada suara-suara keroncong, ya? Kayak berasa di Jogja. Sangan salah, ini bukan di Jogja. Masih di Jatuh Negara. Ayo dong lihat apa tuh mereka ini. Di sini, sate kawasan di Jatuh Negara ini sudah ada dari tahun 1959. Di dalam ada tongseng, ada gulai, semuanya banyak. Bukan dari Senin sampai Minggu, bisa menghidupi satu keluarga dari tahun 1959. Bayangin aja, lima ekor kambing satu hari, hitung sendiri itu duitnya berapa. Tapi saya mau coba satenya dulu nih. Jangan kebanyakan ngomong, capek, lapar. Nah, sudah mengikuti kisahku sepanjang hari ini. Mulai dari Kali Besar di daerah Jakarta Barat, Kota Tua. Terus sudah gitu kita juga ke kampung Pulau Jatih Negara. Melihat bagaimana anak-anak belajar di sepanjang Kali Ciliwung. Dan juga, nggak lupa tadinya ada kuliner dari Sate Keroncong di Jatih Negara. Nah, sekarang kita ada di mana? Dan kita ada di kawasan Sunter, di Anud Danau Sunter. Nah, ngomongin Danau Sunter, sebenarnya tahun 70-an sama Pemprov DKI dibangun buat penampungan air. Tapi kalau sekarang nih, dipakai buat nih, atlet-atlet muda buat berlatih ski air. Dan juga banyak para masyarakat yang berlatih, tidak hanya atlet profesional. Tapi juga bisa menikmati becak air. Nah, di bebek-bebek kalian ini, pemain-pemain ski Andalan Indonesia ke depan ya. Terima kasih telah menonton!